Nah oke guys ini saya berada di tanaman padi Nah di kipas saya ini ada tanaman terserang hama ini guys Jadi ini kalau disini itu katanya itu kena beluk Ya beluk atau suntep guys Nah jadi ini padahal ini ya Ini itu bukan virus Tapi ini itu ulat guys Jadi pangkalnya itu dimakan ulat Tapi orang sini katanya ini Entah ini penyakit atau apa Katanya penyakit guys Tapi kalau menurut saya ini Beluk ini dimakan ulat Pangkalnya itu dimakan ulat Coba kita cabut Dicabut itu pasti Kalau tidak di pangkalnya di tengahnya itu dimakan ulat Seperti itu Jadi seperti ini itu adalah Kalau sudah seperti ini ya sudah gagal Padinya itu panennya berkurang Seperti itu guys Karena yang diambil petani yang dihasilkan padi itu ya ini Malenya ini Tapi kalau malenya itu nyebulnya itu putih seperti ini ya Ya sudah Ya bisa berkurang 40% 30% itu untuk tanaman padinya itu Banyak sekali yang putih-putih itu Mungkin ini untuk salah perawatannya guys Jadi kita harus tahu untuk Untuk membasmi Hamanya itu memakai ubat apa seperti itu Tuh banyak sekali Buluk-buluknya Atau sundep Itu putih-putih Dan ini untuk tanaman padi saya Nah alhamdulillah ini Hampir Hampir tidak ada ya guys Ya mungkin ada 1-2 Tapi untuk Dilihat sekilas itu Tidak kelihatan Tapi kalau sebelahnya ini Nah ini guys Tuh banyak sekali Buluk Atau sundep Ini hampir Hampir ini semua guys Ini 20% itu kena ini Tuh Bahkan ini satu 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 lubang Ini Itu Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Tujuh Ada tujuh 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 malai padi yang Keluarnya itu putih Jadi kalau sudah seperti ini Tidak bisa Dicegah guys Sudah tidak bisa diubati Jadi sudah terlambat Jadi pengobatannya Sebelum Padi itu njebol Itu guys Itu Penyemprotan Dengan Insektisida Berfokus dengan Itu Sundep itu guys Untuk ulat itu Fokus Ulat Sundep Nanti Bisa berkurang Seperti itu Oke terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih